Hai good morning selamat pagi mbak apa kabar loh kok meninggal ada apa ini kenapa misalnya Halo mbak ya selamat pagi halo halo hai halo dengar ngga mbak Halo selamat halo dengar mis apa kabar baik sehat walafiat sebelumnya percakapan hari ini nanti kita rekam terus nanti kita masukkan ke konten YouTube nggak apa-apa ya mbak Oke saya sudah dua kali Sip pokoknya bagaimana ini ada apa yang bisa dibantu suara saja misalnya sangat-sangat jelas sekali didengar mbak Alhamdulillah sampai-sampai ke dalam lubuk hati Yes bagaimana Oke mas Andronya sehat semua duk link Bagaimana sehat kok denger saya lu nganteng saat jujui masih harus dikenal Oh yee terima kasih sehat selalu bersamen mbak panjang rezekinya sehat badannya berkah rezekinya sehingga ganteng gantengnya hahaha wih mantap setelah anak nanti sampai naksibah gimana ya saya mau curhat nih ya Alhamdulillah gimana apa yang bisa dibantu gini saya ini kan jaga buopo nih jaga buopo terus iya buopo kunya usianya sudah 96 tahun tapi alhamdulillah masih sehat nah kemarin itu bulan yang lalu sudah bikin itu mereka itu bikin apa ya seperti paspor visa mau ke China gitu oke terus nah saya ini kayaknya mau diajek gitu loh ya terus tapi saya kan belum pernah ke China nah yang mau saya tanyakan itu saya sebagai pengunian ini kalau dibawa ke sana memerlukan visa tidak wajib kalau ke China harus pakai visa nah terus prosedurnya bagaimana saya cara mendapatkan mendapatkannya majikan bilang bagaimana kalau mau ngajak kesampaian ke China harusnya kan majikan tahu kalau sampean bukan penduduk Hongkong jadi sampean itu harus bikin visa kalau mau ke China kayak gitu iya ya kalau majikan saya ini memang saya ini pembantu yang kedua tapi yang pertama itu kemarin karena Covid tidak kemana-mana nah terus majikan saya ini apa-apa nyuruhnya ibaratnya kita kerja sendiri gitu saya harus mendapatkan sendiri gitu loh jadi sebelum sebelum dia bertanya kepada saya saya bertanya kepada misdu yang 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 tahu jawabannya gitu oke untuk ke China itu sebenarnya sampean perlu urus ke konsulat China yang berada di Wan Chai jadi persyaratannya sampean geledek aja yang tanda tangan siapa bos laki bos laki bos laki masih muda tua atau setengah bayar masih ya ibaratnya sudah pensiun tapi masih gagal berantem oh pesaing Mas Andro digas digas Gaspol pesaing bujuku oke berarti kan seharusnya majikan yang laki-laki itu kan tahu prosedurnya kalau membawa cc-nya untuk ke China nemenin neneknya itu kan pasti tahu harus apply namanya pengajuan visa China kayak gitu ya pengajuan visa China itu bisa diwakilkan intinya boleh majikan yang ngurus atau sampean yang ngurus kayak gitu kalau majikan yang ngurus majikan perlu membawa paspor sampean kontrak kerja sampean e-visa dan fotokopi Hong Kong ID serta foto foto 4x6 itu satu lembar kayak gitu terus nanti 4x6 yes 4x6 itu satu lembar terus nanti ngisi form otomatis yang paling enak nanti majikan yang ngurus soalnya harus ngisi form formnya itu kan yang tahu soalnya kan itu intinya antara isian dari majikan dan sampean kalau isian dari sampean otomatis kan sudah ada paspor, nomor paspor, nomor kontrak kerja, nomor alamat rumah terus majikan itu juga harus nulis surat keterangan alasan kenapa si keke ini dibawa ke China ya alasannya karena jaga ibunya umurnya sekian jadi perlu pendampingan punya pembantu namanya ini under kontrak kerja ini untuk ke China kayak gitu nah itu gak ada masalah terus majikan tanda tangan kayak gitu karena yang menjamin sampean untuk bikin visa itu adalah majikan yang tanda tangan kontrak kayak gitu itu aja sih persyaratannya Mbak sangat gampang sekali oh jadi lebih baik mereka yang ngurus mengajukan ya betul nanti majikan tinggal bawa kontrak kerja sampean tinggal bawa paspor sampean tinggal bawa e-visa sampean fotokopi hongkong id dan foto sampean 4x6 satu lembar selesai kayak gitu oke jadi saya tinggal semua syarat sudah ada tapi tinggal foto lagi betul 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 sekali saya kan hanya ya sebelum mereka ya mereka kan apa tahunya kan cepat gitu loh kerja gitu jadi saya tuh sebelum ditanya saya harus stand by dulu pinter sampean cari informasi dari minggu lalu loh saya main telepon saya saya baru inget tau kayaknya aku ada miss call deh iya kayak gitu saya hanya menunggu karena tak pernah ganggu waktu iya hari ini tak scroll 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 oh ini belum kebales aku janji aku janji mau iya saya mau janji mau telepon balik astagfirullah kayak gitu iya iya saya nggak mau mengingatkan karena takut mengganggu kalau kalau miss yulinya sudah apa namanya sudah ada waktu luangkan pasti akan ingat sendiri gitu siap betul sekali terus terus yang kedua nih gimana kasih miss caranya supaya hatiku nggak ketar ketir jaga orang tua kok yuk aku kan jaganya cuma berdua aja di rumah kalau dibilang sehat ya alhamdulillah sehat tapi kok yuk ternyata apa lo nih nanti gila jaga orang tua gini iya sampe kan jaganya sudah berapa lama 6 tahun kok 6 tahun setengah nih 6 tahun setengah nih lho bukannya kemarin bukannya sampe kemarin kontrak mandiri tanya ke saya iya itu kan jana lanjut mau kontrak kedua gitu terus akhirnya terus akhirnya ya ini pos ini yang karena akungan pertimbangan dari percakapan kita yang tau bulan lalu itu kan lebih baik saya kan mendingan mengajukan lewat agensi gitu lebih amat dan nyaman bagi saya pribadi gitu iya berarti nggak jadi kemarin kontrak mandiri sepihak sih menguntung kan tapi baik sepihak tidak menguntung kan top sampean masih iya cuman saya kan pengambil ilmunya yang dari yang saya pertanyakan kejendenan itu kan ilmu itu kan ilmu itu yang belum pernah saya lakukan terus belum tau juga nah sekarang sudah tau kan saya pertimbangkan baik-baik ya akhirnya ya itu saya ambil kontrak melalui agent gitu iya berarti sampe sekali kontrak sudah selesaikan udah finish kan 2 tahun iya enggak belum nanti bulan 8 ini berjalan oh bulan 8 berjalan berarti masih satu kontrak iya mau finish iya oke iya iya biar nggak ketar ketir iya gimana ada putus-putus oke tadi kan sampean tanya biar nggak ketar ketir jaga orang tua karena kan kondisinya kan memang sudah usianya kan 90 tahun ke atas kayak gitu kan iya iya jadi ya biar sama-sama tenang semuanya kan yang sampean takutkan kan takutnya meninggal kayak gitu kan benar benar semua manusia iya kalo bisa tuh kesalahan tuh jangan jangan ada di saya saya sudah berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa tapi kalo bisa kesalahan itu jangan pas ada di saya saya tuh ketar ketir mis bener rata-rata nah gugi nggak nyenyak tunggu walaupun ibarat cuma jaga satu aja ya jangan begitu toh namanya juga sudah banyak pengganteng ya rata lumer hatiku ya ayo bayo bayo aku disebut mana nih guys guys gak hati loh mas Sandro iya jadi ya semua kan akan kembali entah itu kapan waktunya kayak gitu kan bener 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 jadi ya siapkan hati kalo memang sampe jobnya jaga loyankah dirumah cuma berdua saja ya selalu bacakan doa yasin beri ketenangan kayak gitu dijauhkan dari musibah dan masalah kayak gitu kalaupun jadi biar kan sampe tanyakan supaya hati tenang kayak gitu kan nah ketenangannya hanya kembali ke situ aja kayak gitu kalo semakin sampein gugup jadi dari menelangkan diri sendiri dulu ya betul semakin sampein gugup nanti semakin sedikit timbul masalah kayak gitu sedangkan namanya orang tua kan pasti mau gak mau kan ya pasti semua akan berangkat entah menunggu jatuh kayak gitu kan itu makanya kalo kondisi-kondisi nenek atau yang dijaga kurang memungkinkan segera aja telepon ambulan terus abis itu telepon keluarganya kayak gitu supaya sampein tidak dipersalahkan kan ada bukti-bukti kan dirumah ada kamera CCTV enggak ada enggak ada baik berarti majikan enggak percaya wah baik alhamdulillah aku kemarin-kemarin jaga anak bayi sekalinya jaga orang tua ya Allah alhamdulillah ibaratnya masa lalu yang kemarin di dobel yang sekarang gitu dari segi materi segi kerjaan ya cuman itu bedanya kalo jaga anak kan secara fisik saya sudah tua jadi kurang-kurang tenaga kalo jaga orang tua cuma pake hati aja iya suaranya masih kenting umur berapa suaranya masih kenting iya 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 saya 46 suaranya kaya perawan ting-ting tak kira masih 25 iya karena suntikan imun dari wong gandri tadi jajet kan taruh woy disebut mana guys guys dan tidak dapat imun lagi sayanya yes semangat bergaya jadi kalo kamu dengar konten sampean ada mbak-mbak yang kemarin yang dari Surabaya yang tokonya karena covid terus tutup mau perangkat kerja ke Hongkong usianya 47 gitu kan kemarin itu iya betul nah jadi kan jadi saya itu kan suntikan imun ilmu-ilmu itu saya saring bagaimana alhamdulillah saya dari usia udah 4 usia aku usia 46 ini dapat kerjati saya gak minta gak minta gaji banyak loh mis ada raja kok kasih banyak tuh alhamdulillah gak misu mbak iya di gaji berapa saban tidur di ibu alhamdulillahirrobilalamin yakin sampean orang baik mbak sampean dulunya bagaimana nasibnya apakah teraniaya ataukah di kok sampean mendapatkan lipatan yang berlipat-lipat jauh lebih enak kerjanya majikan percaya gaji di dobeli kayak gitu loh luar biasa 7 ribu ya alhamdulillah alhamdulillah dapat jenengan juga kalau saya cuma nonton konten jenengan itu kan ilmunya itu selalu sabar selalu tawakan yang penting ya sama sekundarnya majikan saya dulu dibilang pelitian enggak cuman mereka mentaati peraturan kontrak gaji sekian ya sekian lebih sedikit gak mau bukan mungkin karena rugi gak tau juga entah pelitian cuman perseturnya benar-benar lurus gitu ha 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 oh gitu oke ya alhamdulillah aja lah alhamdulillah sampean kan sudah ngomong jaga orang tua harus lebih pakai hati berarti kan majikan bisa melihat hati sampean bahwa full heart jaga ibunya alhamdulillah aja berkandung jenengan juga iya 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 mattersfrom sangat kalau memang sangat bermanfaat kayak gitu Sangat-sangat bermanfaat, bagi saya pribadi sangat bermanfaat Kalaupun saya nonton itu, kalau yang ambil segi negatif dari konten jenang Ya berarti belum masukkan hati gitu Bagi saya, bagi saya, tapi kalau bagi segitu saya itu semua itu ada manfaatnya Sangat sukses selalu Amin, terima kasih banyak pandungan nih mbak ya Mudah-mudahan sampai selalu panjang umur, sehat, walafiat Dilancarkan rejeki yang berkah barokah Itu ayam, itu ayam, itu jenangat juga Konten yang berkah selalu, menginspirasi selalu Terima kasih Dan jangan bosan-bosan kalau saya ada masukan kecil-kecil yang perlu ilmu-ilmunya lagi Welcome, saya terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan tangan terbuka Pokoknya saya senang Cepat banget bagi saya, ini cepat banget Siap, oke, matur seron sangat loh mbak Pokoknya saya selalu memberikan yang terbaik buat ke depan konten-konten saya Apa yang kurang, harus bagaimana, harus bagaimana Perlu kritik dan saran untuk teman-teman semua yang sudah menonton di channel youtube saya Supaya saya bisa berbenah diri Iya, sama-sama Bye-bye Bye-bye Oke teman-teman ya, bagi siapapun teman-teman yang mungkin majikanya sekarang mau jalan-jalan ke China Atau mungkin mau berkunjung keluarganya yang berada di China Kayak gitu ya Dan mengajak kita untuk ke China mungkin ada yang jaga anak atau jaga orang tua Kayak gitu kan Kalau teman-teman nggak keberatan di Monggo Silahkan berangkat Kalau teman-teman merasa keberatan Tidak mau ngikut Ya nggak apa-apa Karena kontrak kerja kita itu ada di Hong Kong Kayak gitu Tapi kalau hanya sekedar untuk diajak jalan-jalan Ya nggak ada masalah Kan vacation, liburan Bukan bekerja Kayak gitu Tapi kalau alih-alihnya liburan Tapi di sana dikerja Suruh kerja Apalagi teman-teman merasa keberatan ya Teman-teman berhak untuk ngomong Untuk menolak Kayak gitu ya Jadi persyaratan untuk bikin visa Bagi siapa aja yang mau ke China Diajak ke China Kayak gitu Jadi perlu bikin visa China Jadi visa China itu Syaratnya isi formulir Fotokopi paspor Fotokopi kontrak kerja Fotokopi Hong Kong ID Fotokopi E Visa Dan surat keterangan dari majikan Alasan kenapa kita mau ke China Terus dilampirkan foto 4x6 Kayak gitu Silahkan datang ke konsulat China Jadi biar prosesnya lebih gampang Lebih mudah Wajikan aja Yang suruh datang Untuk ke konsulat China Kayak gitu Suruh yang sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye-bye Bye-bye darling Bye Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye